Jelang Timnas Indonesia vs Palestina, Indriyanto Nugroho bocorkan kelemahan singa dari kanaan julukan Timnas Palestina. Menurut mantan penyerang Timnas Indonesia itu, para pemain Palestina memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dipastikan akan bentrok melawan Timnas Palestina pada laga persahabatan di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal disajikan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Timnas Palestina menduduki peringkat ke-93 di ranking FIFA dengan perolehan 1.239,19 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia masih menempati posisi ke-149 dunia dengan 1.046,14 poin. Melihat fakta di atas, kedua tim jelas memiliki perbedaan peringkat yang jomplang. Palestina yang jauh lebih tinggi peringkatnya dibanding Timnas Indonesia tentu lebih diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Bahkan, ex-pemain Timnas Indonesia, Indriyanto Nugroho, mengakui bahwa Palestina memiliki kelebihan di sisi fisiknya. Namun, pria 46 tahun kelahiran Sukoharjo itu tak memungkiri bahwa singa dari kanaan tersebut memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Oleh karenanya, Indriyanto Nugroho meminta pemain Timnas Indonesia untuk memanfaatkan kelemahan lawan. Sebab, hal ini bisa menjadi kunci bagi Elkan Bagot dan kolega untuk menjungkalkan Palestina pada laga nanti. Kelebihan mereka Palestina, faktor tinggi badan, tapi mereka juga memiliki kelemahan. Kalau orang tinggi kan biasanya suka lambat. Nah, pemain kita harus memanfaatkan kelemahan mereka, ujar Indriyanto Nugroho. Lebih lanjut, Indriyanto Nugroho memprediksi Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintae Yong mampu untuk mengalahkan Palestina. Ia pun berharap kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk meracik strategi yang jitu. Selain itu, Indriyanto juga meminta para pemain naturalisasi, seperti Jordi Amat DKK, bisa menampilkan permainan terbaiknya. Dengan begitu, penampilan terbaik bisa ditunjukkan sekuat Garuda. Sebenarnya kita mampu, tinggal bagaimana Coach Sin nanti bisa meramu permainan yang sebenarnya di SEA Games kemarin dilakukan. Semoga Coach Sin bisa memberikan yang terbaik dan pemain naturalisasi juga menunjukkan kualitasnya dan memberikan edukasi yang baik, jelas Indriyanto Nugroho. Setelah menghadapi Palestina, Timnas Indonesia akan bersualah Albi Keleste julukan Timnas Argentina di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan juara Piala Dunia 2022 itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua laga tersebut tentu sangat penting bagi Timnas Indonesia. Selain bisa dimanfaatkan untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023, laga melawan Palestina dan Argentina juga menjadi kesempatan Timnas Indonesia memperbaiki ranking FIFA yang kini masih bercokol di peringkat 149 dunia.